Terima kasih telah menonton 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 Banyak diantara Terima kasih telah menonton Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengingat Terima kasih telah menonton Dan Allah SWT Ketika Allah SWT memiliki Belum Bisa menonton Ketika Allah SWT ini Allah SWT adalah 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 Allah SWT luas adalah Allah SWT Nabi yang Allah SWT menahan menahan Kepada kepada Allah SWT apa apa makna makna dari hadis ini makna dari hadis ini apa apa saja yang kita lihat di dunia ini berkasih sayangnya orang hamba dengan hamba yang lain kasih sayangnya seorang ibu dengan anaknya kasih sayang orang-orang kaya yang soleh dengan orang-orang fakir yang kekurangan kasih sayang antara seorang suami dengan istrinya kasih sayang antara binatang induknya dengan anaknya kasih sayang manusia pertama dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di alam dunia ini semuanya itu adalah hanya berebutan satu persen dari rahmat Allah SWT tidak habis manusia yang pertama atau makhluk apa saja yang pertama binatang jin dan lain sebagainya semuanya adalah berkasih sayang dengan satu rahmat Allah SWT di alam dunia ini pun kita merasakan masing-masing setiap kita bisa menjadi orang yang paling berbahagia kadang-kadang seperti itu dalam kehidupan kita kadang-kadang kita merasa subhanahu makanya tidak ada orang lebih bahagia dari kita pernah rasa seperti itu tidak ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah yang tidak tersangka yang tidak terduga tahu-tahu datang nikmat tersebut subhanallah kayanya kita jadi orang yang paling beruntung paling berbahagia dan itu bisa dirasakan oleh siapa saja ketika kita merasakan kesenangan kebahagiaan kita mendapatkan kasih sayang dari orang lain semua kasih sayang tersebut hanyalah satu persen dari kasih sayang Allah SWT jadi sejak zaman Nabi Adam manusia pertama sampai manusia yang terakhir semuanya adalah mendapatkan bagian dari satu persen rahmat Allah SWT kemudian yang 99 persen untuk siapa yang 99 persen ini adalah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa di dalam surga kalau mau hitung-hitungan subhanallah ternyata jumlah orang yang taat kepada Allah itu sedikit orang yang bermaksiat itu lebih banyak yang satu persen ini pak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah disini ada bapak-bapak jadi saya sebutkan bapak yang satu persen ini dirasakan oleh orang kafir orang kafir bisa mendapatkannya orang orang ahli maksiat bisa mendapatkannya orang musyrik pun bisa merasakannya orang muslim juga merasakannya satu persen kemudian nanti di akhirat yang 99 persen ini hanya diberikan bagi orang-orang yang beriman yang jumlahnya adalah sedikit lalu bagaimana subhanallah tidak kebayang bagaimana kenikmatan di dalam surga yang jumlahnya sedikit dapatnya 99% yang jumlahnya manusia di dunia ini banyak sekali miliaran dapatnya cuma satu persen saja ini berarti adalah kehidupan dunia adalah sangat sedikit sekali dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang abadi inilah rahmat Allah subhanahu wa'ala yang begitu luas para ibu sekalian kemuslimah yang dirahmati oleh Allah inilah gambaran begitu luasnya rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan sekarang tentang agama islam adalah agama kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan agama islam ini sebagai syariat yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama islam ini adalah agama yang berasal dari roh-roh-roh yang memiliki kasih sayang maka demikian juga agama islam ini di dalam syariatnya mengajarkan kasih sayang sehingga kita akan mendapati bahwasannya Islam telah menggariskan siapa saja yang ingin mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala siapa saja yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaknya dia itu menebarkan kasih sayang bahkan nanti kita Muhammad s.a.w menjadikan syarat mutlak seorang yang ingin dirahmati oleh Allah seorang yang ingin dikasih sayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dia harus menebarkan rahmat menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia kalau tidak tentunya tidak akan diberikan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita Muhammad s.a.w beliau bersabda orang-orang yang memiliki kasih sayang orang-orang yang menebarkan cinta dan kasih sayang akan dikasihi akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah mengatakan irhamu ahdal ardi tebarkan kasih sayang kepada penduduk bumi ini kepada manusia kepada binatang yang ada di langit yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dia akan memberikan rahmat kepada mu kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah tebarkan kasih sayang terlebih dahulu barulah dia akan mendapatkan kasih sayang yang sejati dari Allah subhanahu wa ta'ala para ibu sekalian umus nimah yang terahmat dari Allah inilah agama kita agama yang telah mensyaratkan siapa saja yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala harus terlebih dahulu menebarkan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad s.a.w. adalah Nabi Muhammad s.a.w. adalah Nabi Muhammad s.a.w. adalah Nabi yang membawa kasih sayang setelah kita sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah satu-satunya yang berangkat kita sembah adalah Rob yang memiliki rahmat kemudian kita telah sebutkan agama Islam juga mengajarkan rahmat dan kasih sayang kemudian yang ketiga adalah kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Nabi kita adalah Nabi Muhammad s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menghabarkan kepada kita bahwasannya Nabi kita Muhammad s.a.w. adalah diantara sifat yang paling utama yang paling menonjol dari diri Nabi s.a.w. adalah sifat rahmat sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan tidaklah kami memutusmu wahai Muhammad s.a.w. s.a.w. illa rahmatan di alamin kecuali melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam Nabi kita Muhammad s.a.w. diutus untuk memberikan kasih sayang kepada alam semesta ini jinn kah itu manusia kah itu binatang kah itu semuanya mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi kita Muhammad s.a.w. dan yang paling utama adalah manusia yang mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi kita Muhammad s.a.w. Nabi s.a.w. s.a.w. mengatakan kepada para sahabatnya sebagaimana dalam sebuah hadith yang direwaitkan oleh Imam Muslim beliau s.a.w. bersabda inna allaha lam yabatni mu'annitan wala muta'annitan walakin baatani mu'anniman wamiyassiran Rasulullah s.a.w. bersabda inna allaha lam yabatni mu'annitan wala muta'annitan sesungguhnya Allah s.w.t tidaklah mengutusku untuk memberikan kesulitan walakin baatani mu'anniman wamiyassiran akan tetapi Allah s.a.w. mengutusku mu'alliman sebagai guru sebagai pendidik wamiyassiran dan juga sebagai seorang yang menebarkan kemudahan memberikan kemudahan kepada umatnya para ibu sekalian yang direwati oleh Allah setelah kita mengetahui Allah s.w.t ialah Rabbul Rahmat agama kita agama Islam adalah dinur rahmat agama kasih sayang kemudian kita juga tahu nabi kita Muhammad dalam pribadinya sifat yang paling menonjol dari beliau adalah rahmat kasih sayang kita akan membahas setelah ini beberapa contoh tentang kasih sayang nabi s.a.w.t yang beliau praktekan dalam kehidupan beliau s.a.w.t contoh yang pertama adalah kasih sayang nabi kepada kaum wanita kasih sayang nabi kepada kaum wanita beliau nabi kita Muhammad s.a.w.t adalah seorang yang begitu besar kasih sayangnya kepada kaum hawa kepada kaum wanita kepada keluarganya kepada anak istrinya dan juga kepada para sahabiah yang lainnya Aisyah r.a.w.t anha istri nabi s.a.w.t umur mu'mini pernah ditanya dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari su'idat Aisyah r.a Aisyah r.a pernah ditanya makanan nabi s.a.w.t yasna'u fi bayti Aisyah ditanya apa yang dilakukan oleh nabi s.a.w.t di rumahnya pertanyaan ini tentunya bersumber karena apa nabi s.a.w.t diketahui pekerjaannya yang sangat sibuk di luar rumah kemudian ada yang bertanya kepada Aisyah r.a.w.t apa yang beliau lakukan ketika di rumahnya kemudian Aisyah r.a.w.t mengatakan Aisyah r.a.w.t adalah beliau s.a.w.t membantu pekerjaan istri-istri beliau membantu istri beliau kemudian disebutkan fa'ila ha'adharati salat kharaja ilas salat ketika datang waktu salat maka beliau keluar untuk melaksanakan salat perhatikan hadit ini hadit ini bukan hadit yang sembarangan hadit ini adalah menunjukkan kepada sosok mulia bagaimana nabi s.a.w.t mengajarkan kepada umatnya begitu perhatian kepada keluarganya nabi s.a.w.t memberikan contoh bagaimana menebarkan rahmat kasih sayang kepada keluarganya nabi s.a.w.t seorang pemimpin negara kalau di zaman kita presiden beliau masih mengerjakan pekerjaan pekerjaan rumah kalau di zaman kita sekarang ini ya masak memasak cuci-mencuci sapu-menyapu dan lain sebagainya bersama dengan kesibukan beliau yang luar biasa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keperluan kaum muslimin menyiapkan barisan kaum muslimin untuk menghadapi musuh-musuhnya menyiapkan keperluan-keperluan kaum muslimin berupa menebarkan membagi zakat membagi halimah dan lain sebagainya ini adalah pekerjaan yang beliau lakukan setiap harinya tetapi beliau ketika di rumah masih mengerjakan pekerjaan pekerjaan rumah para ibu mendapati suaminya seperti ini apa tidak suaminya biasa membantu di rumah kalau didapati tidak membantu di rumah berarti ada sebabnya sebabnya apa suaminya itu tidak sebagaimana Rasulullah SAW dan ibu tidak sebagaimana istri-istri Rasulullah SAW kalau seandainya berimbang antara ibu dengan suami di rumah maka di saya akan terwujud sebagaimana yang diwujudkan oleh nabi kita Muhammad SAW di antaranya yang lain contoh kasih sayang nabi kepada wanita yang pertama sekarang masih di rumahnya ataupun di kalangan para sahabat yang lain beliau SAW menunjukkan kasih sayangnya dimana beliau SAW ketika pulang malam sudah larut maka beliau SAW ketika mengucapkan salam tidaklah dengan suara yang keras tetapi beliau SAW mengucapkan ucapan salam yang bisa didengar oleh orang-orang yang masih terjaga tetapi ucapan salam beliau tidak membangunkan orang yang sedang tidur disebutkan di dalam hadith yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mikdad beliau menceritakan Maka beliau datang di waktu telah malam dan beliau mengucapkan salam dimana salamnya tersebut tidak membangunkan orang yang sedang tidur dan salamnya tersebut hanya bisa didengar oleh orang-orang yang masih terjaga saja para ibu sekalian kaum musliman yang dirahmati oleh Allah sudahkah kita mendapati hal yang semacam ini dari pasangan kita masing-masing para ibu mendapati para bapak ketika pulang rumah itu seperti nabi atau kebelum apa ketika pulang kemudian bikin gaduh ketika pulang kelaksonnya bunyi pintunya digedor pintunya bukan cuma satu yang digedor keliling rumah tetok pintu depan tetok pintu saping kemudian jendela juga digedor mana kita dari contoh nabi sallallahu alaihi wasallam dimana kita dari contoh nabi sallallahu alaihi wasallam para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah kemudian diantara contoh kasih sayang beliau kepada kaum wanita disebutkan dalam sebuah hadit yang diruayatkan dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana bisafari adalah nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang melakukan perjalanan dan ketika beliau melakukan perjalanan ada seorang anak muda yang namanya adalah Anjashah Anjashah ini adalah seorang anak muda yang ditugaskan untuk mengendarai apa namanya mengendarai ataupun menuntun kendaraan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Anjashah ini membawanya dengan kalau bahasa kita ngebut kebayang kalau ngebut pakai mobil aja gak enak apalagi ngebut pakai onta kalau bahasa kita yang paling kerunjel karena apa tidak sebagaimana mobil kalau mobil ngebut aja sudah gak enak apalagi kendaraannya untah dibawa ngebut oleh Anjashah ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anjashah pelan-pelan saja kamu ngemudikan sesungguhnya engkau ini membawa botol-botol kaca para wanita digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti botol-botol yang terbuat dari kaca yang terbuat dari beling ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada istri-istrinya kepada anak-anaknya agar tidak tertimbah sesuatu hal di perjalanan berbeda dengan sebagian bapak di zaman kita sekarang ini bahwa kendaraan sudah tidak peduli apalagi di zaman kita sekarang ini jalan berlubang kayaknya hampir semua jalan itu ada lubang jalannya bergelombang sedang-kadang saya dapati bapak membawa ibunya dengan ngebut menghindari lubang menghindari gelombang di jalan sangat berbahaya sekali yang semacam ini tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semacam ini dijauhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengenai istri dan juga keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah inilah contoh bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita kita lanjutkan setelahnya contoh kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menebarkan kasih sayang kepada anak kecil sebagaimana diruayatkan dalam sahih Bukhari bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana idara waladahu Ibrahim radiyallahu anhu ya'fuduhu wa yukabfiluhu wa yashumuhu adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak beliau yang bernama Ibrahim maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan menciuminya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kasih sayang kepada anak-anak kecil dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang badui dihadapan Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam yang dia melihat pemandangan yang aneh menurut dia dia melihat badui ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumi anak atau menciumi anak daripada putri beliau yaitu cucu beliau Hasan dan Hussein Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumi Hasan dan Hussein kemudian badui ini terheran melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian ini menciumi anak-anak kalian anak-anak kecil diantara kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika datang Hasan dan Hussein di gendom di cium dipendom oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si badui ini heran-heran melihat kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam riwayat yang lain disebutkan badui ini mengatakan aku memiliki 10 orang anak dan aku belum pernah mencium satu pun diantara mereka seperti apa ini bukan sosok yang baik badui ini punya anak 10 belum pernah ada yang digendom disayang dicium gak ada sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ketika dikatakan kalian mencium anak-anak kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melihat kepadanya dan tersenyum Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang dia tidak akan disayangi siapa saja yang tidak menabarkan kasih sayang dia tidak akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari yang lain kemudian diantara contoh yang lainnya lagi kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil adalah satu kisah yang disebutkan oleh Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu Anas bin Malik mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam layuh halituna dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau itu senantiasa bergabung dengan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbicara dengan anak kecil biasa bersedar dengan anak kecil sampai pernah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saudaraku yang kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada adik Anas bin Malik wahai Abu Umair apa yang terjadi pada Nugair adiknya Anas bin Malik ini punya seekor burung kecil burung kecilnya ini mati ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil sedang bermain kemudian dia tahu bahwasannya burungnya mati Rasulullah menyapanya wahai Abu Umair apa yang terjadi pada burung kecil mu ini subhanallah beliau sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin umat masih memberikan waktu untuk anak-anak kecil masih memberikan waktu untuk bermain bersendak kurau dengan anak-anak kecil ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kasih sayang kepada anak-anak kecil dan perhatikan bahwasannya kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil tidaklah terbatas pada anak-anak kaum muslimin saja kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin saja bahkan kasih sayang beliau beliau sebutkan beliau tunjukkan kepada anak-anak orang kafir sebagaimana ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hendak memerangi orang-orang kafir ketika beliau mempersiapkan pasukan perang maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pasukannya janganlah kalian menyiksa mereka dan janganlah kalian membunuh anak-anak kecil diantara mereka anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin orang-orang kafir orang-orang musyrik tidak boleh dibunuh ini menunjukkan bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar kasih sayangnya kepada anak-anak kecil anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin dan juga anak-anak kecil dari kalangan orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir para ibu sekalian kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah kita lanjutkan tentang kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda kita sebutkan kasih sayang beliau kepada anak kecil sekarang kita akan sebutkan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda beliau sallallahu alaihi wasallam nabi yang mengajarkan kasih sayang hidup hidup di tengah para pemuda dan dan senantiasa berusaha untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan anak muda yang didapati oleh beliau sallallahu di zinat Didatangi kemudian Pemuda ini mengatakan Wahai Pak Giyai Ijinkanlah aku berjina Pak Ustaz Ijinkan aku berjina Apa yang akan terjadi? Dimarai Dihardik Ataupun mungkin bahkan akan mendapatkan Kukulan Itu yang sangat mungkin terjadi Tetapi Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW Bagaimana beliau memperlakukan Seorang pemuda Yang minta untuk berjina Meminta izin untuk berjina Bagaimana beliau memperlakukannya Apakah beliau memarahinya Apakah beliau Mengardiknya Tidak sama sekali Yang memarahi dan mengardik para sahabatnya Maka Rasulullah SAW Mengatakan kepada para sahabatnya Dekatkanlah ia Dekatkanlah pemuda tersebut Sehingga ketika pemuda tersebut Sudah duduk di sisi Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW Bertanya kepadanya Apakah engkau suka Apakah engkau mau Kalau ibumu disinai Dia mengatakan Demi Allah Aku tidak suka Maka Rasulullah SAW Mengatakan Demikian juga manusia Tidak mau Kalau seandainya ibunya disinai Kemudian Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan kepadanya Apakah engkau mau Kalau seandainya Anakmu disinai Kemudian Pemuda ini mengatakan Demi Allah Aku tidak mau Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan Demikian juga manusia Tidak mau Anak-anak perempuannya Itu disinai oleh orang lain Kemudian Rasulullah SAW Bertanya lagi Apakah engkau mau Kalau saudarimu disinai Dia mengatakan Demi Allah Aku tidak mau Saudariku disinai Demikian juga manusia Tidak mau Saudarinya itu disinai Apakah engkau Rasulullah SAW Bertanya lagi Apakah engkau mau Bibimu disinai Kemudian orang ini Pemuda ini mengatakan Demi Allah Aku tidak mau Kalau bibiku disinai Demikian juga orang lain Tidak mau Subhanallah Rasulullah SAW Menyelesaikan Permasalahan Dengan Tanpa kekerasan Sedikitpun Dengan Diajak berdialog Bertukar pikiran Memberikan masukan Kepada pemuda tersebut Bagaimana Membuka wawasannya Membuka hatinya Kemudian Rasulullah SAW Setelah mengajak bergialog Pemuda tersebut Beliau meletakkan tangannya Di atas dada Pemuda tersebut Kemudian Beliau berdoa Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW Ketika Bermu'amalah dengan Para pemuda Yang dijolak syahwatnya Tidaklah sebagaimana Orang yang telah tua Maka Rasulullah SAW Memberikan jalan keluar Dengan cara yang sangat bijak Dengan ucapan yang lemah lembut Tidak dengan kasar Tidak dengan bentakan Ini menunjukkan Ini menunjukkan Bahwasannya Rasulullah SAW Adalah Nabi Yang membawa Kasih sayang Beliau Sallallahu Adalah Contoh sejati Bagi kita semuanya Dalam bermu'amalah Kepada Sesama Manusia Para ibu sekalian Kemusliman yang dirahmati O'ala Allah Satu pembahasan lagi Tentang Rahmat dan kasih sayang Rasulullah SAW Kepada Musuh-musuh beliau Sallallahu Aleyhi Wasallam Sesungguhnya yang sangat Menakjubkan adalah Patrat hidup beliau Sallallahu Aleyhi Wasallam Rahmat dan kasih sayang Beliau Tidaklah beliau Tunjukkan hanya Kepada Kaum muslimin Tidaklah Hanya beliau Tunjukkan kepada Umat-umat beliau Saja Kepada Para sahabatnya Saja Tetapi Rahmat dan kasih sayang Beliau Beliau tunjukkan Beliau memberikan Contoh yang sangat Luar biasa Ketika Ketika memperlakukan Musuh-musuh Beliau Ketika beliau Sallallahu Aleyhi Wasallam Diberikan kesempatan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk menundukkan Kota Makkah Ketika beliau Bukan mencari Bukan mencari Bukan mencari orang-orang Yang dulu Menghardiknya Bukan mencari Orang-orang Yang dulu Menyiksanya Bukan mencari Orang-orang Yang membunuh Para sahabatnya Ketika dimakkah Tidak sama sekali Orang-orang Yang pertama kali beliau Lakukan Ketika Menundukkan Kota Makkah Adalah Beliau Memaafkan Orang-orang Yang telah Melakukan Kesalahan Kepada Beliau Tetapi Lihatlah Apa Hasil Daripada Kata Maaf Yang keluar Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Maaf Kepada Penduduk Makkah Kepada Orang-orang Musyrik Yang telah Mengusirnya Dari Makkah Kepada Orang-orang Musyrik Yang telah Menindas Dia Beliau Dan Para sahabatnya Ketika Dimaafkan Yang terjadi Adalah Mereka Berbondong Bondong Masuk Kedalam Ajaran Islam Inilah Nabi Rahmat Nabi Gita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bukan Hanya Menunjukkan Rahmat Dan Kasih Sayangnya Hanya Kepada Umatnya Saja Tetapi Beliau Menunjukkan Juga Kepada Musuh Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Adalah Rahmat Beliau Kepada Musuh Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Mungkin Yang bisa kita Pelajari Pada Kesempatan Pagi Menjenang Siang Hari Ini Sampai Di Sini Terima kasih Asas Perhatian Dan Buka Kebersamaannya Terlalu Lepinya Mohon maaf Tapi Dengan Doa Kampar Berbasis Subhanahu Allahum Alhamdulillah Asyadu Allah Alayhi 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 Asyadu Alayhi Assalamuala Alayhi Wa Alayhi Wa Alayhi 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 Terima kasih.